Anda kembali di Power Breakfast dan kini temannya oleh Rekan Prisa Sombodatu. Kita ke Kementerian Ketenagaan Kerjaan yang menegaskan tahun ini pekerja ojek online, pemirsa saya. Dan ini masih terkait dengan tampaknya THR begitu ya. Dan buru logistik ini berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Namun Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo menilai, meskipun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tetapi ojol dan kurir logistik tetap masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu atau PKWT. Kementerian Ketenagaan Kerjaan mengimbau perusahaan yang bergerak di bidang ojek online dan kurir logistik untuk memberikan tunjangan hari raya keagaman 2024 kepada para pekerjanya. Pemberian THR kepada para pekerja ojol dan kurir logistik ini mengacu pada Surat Edaran Kemenangker nomor 2 tahun 2024 tentang perlaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagaman 2024 bagi pekerja atau buru perusahaan. Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo, M. Feria Di Sofrapto menegaskan, pengemudi ojol dan kurir logistik tetap berhak mendapatkan THR. Alasannya meski hubungan kerjanya adalah kemitraan, tetapi ojol dan kurir logistik tetap masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu atau PKWT. Ya, kalau kami sebagai asosiasi tentu kami mengingatkan kepada seluruh member, kepada seluruh anggota untuk selalu komplai dengan setiap aturan. Kita tahu bahwa THR itu diatur dalam undang-undang, termasuk juga peraturan kementerian, peraturan pemerintah. Jadi kita tentu harus jadikan itu sebagai acuan dan kita tentu harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Asperindo juga menegaskan bahwa pemberian THR keagaman akan diberikan bagi yang sudah bekerja satu tahun, akan diberikan lebih awal di tanggal 25 Maret 2024 dan akan mendapatkan THR secara full. Dan bagi pekerja yang belum mencapai satu tahun, maka akan diberikan secara proporsional. Di Jakarta, Heruti Leonardo, Tim Liputan, ITX Jeno.